sikap, kebutuhan kalau misalnya yang dari karakteristik pekerjaan contohnya seperti tipe balasan intrinsik tingkat otonomi, feedback, tingkat variasi dalam tugas kalau misalnya dari karakteristik situasi kerja itu contohnya seperti lingkungan kerja langsung seperti teman kerja pengawas gitu kan atau yang dari organisasinya contohnya seperti sistem penggajian dan budaya organisasi nah kira-kira begitu dulu untuk kelas kita di modul 7 ini untuk modul 7 mengenai komunikasi dan motivasi teman-teman ada pertanyaan? teman-teman halo ada pertanyaan yang lain ada pertanyaan selamat menikmati